Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa akibat pandemi COVID-19 yang terus terjadi hingga saat ini ikut berimbas pada kehidupan petani rumput laut di Polewali Mandar. Anjeloknya harga rumput laut mengakibatkan ratusan petani rumput laut di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terancam menghentikan aktivitasnya. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar pun turun langsung memantau kegiatan petani rumput laut untuk mendengarkan keluh kesah mereka dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Beginilah aktivitas para kelompok tani rumput laut yang ada di Kampung Baru Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali. Masyarakat yang di kehidupannya dari bertani rumput laut mulai mengeluhkan kondisi anjeloknya harga saat ini. Saat ini aktivitas para petani rumput laut masih berjalan, meski harga anjelok mencapai 3.000 per kilogramnya. Namun kondisi seperti ini dikhawatirkan tak akan bertahan lama dan sewaktu-waktu bertani rumput laut akan terhenti jika harga terus anjelok. Salah satu yang terkena dampak adalah Ibu Husnani, yang telah lama bekerja sebagai buru pengikat tali rumput laut dan cukup membantu ekonomi keluarga. Bahkan Ibu Husnani ikut serta mengajak anaknya untuk mengikat rumput laut saat siswa diliburkan akibat pandemi COVID-19. Sementara itu Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat Andi Ibrahim Asdar yang prihatin dengan kondisi ini turun langsung melihat kondisi para petani. Bahkan AIM berinteraksi juga dengan ibu-ibu yang ikut membantu bekerja sebagai buru pengikat rumput laut. Andi Ibrahim Asdar berharap kehidupan para petani rumput laut bisa tetap berjalan dan meminta pemerintah pusat untuk menstabilkan kembali harga rumput laut. Ini adalah salah satu jalan yang kita lakukan membantu petani-petani rumput laut yang ada di spesifik pantai Kabupaten Polewali Mandar ini agar bisa membantu perekonomian masyarakat yang ada ini. Hanya saya berharap kepada pemerintah pusat agar bisa mengestabilkan harga rumput laut ini. Kasian sekarang ini mereka panen bukan hanya waktu panen saja karena ini panennya tidak ada dikatakan panen raya. Ini panen bersenambungan di sini, tiap hari panen. Di tempat ini Andi Ibrahim Asdar juga membagikan masker dan sarung tangan bagi para buruh. Kedatangan Bupati Polman ke tempat ini sendiri sudah kesekian kalinya. Terlebih lagi menurut Andi Ibrahim Asdar, tempat ini merupakan salah satu tempat bermain di masa kecilnya dulu. Dari Polewali Mandar, Husir Sainal melaporkan.